Ancaman krisis pangan global dapat diantisipasi jika petani mau menggubah cara berpikir konvensionalnya ke petani pengusaha atau pengusaha milenia, di mana pengusaha milenia adalah petani yang menanam komoditi sesuai dengan permintaan pasar yang ada. Pertani itu ada di budidaya, pertani itu ada di pasca panen dan mengindustrikan, pertani itu ada di market dan pemasaran. Oleh karena itu ini semua akan terbuka bagi siapapun yang menjadi pengusaha pertanian. Hal ini juga telah dibuatkan pelatihan dan disampaikan oleh Kepala Badan PP, SD, MP, Kementerian Pertanian Deddy Nursamsi. Prof. Deddy Nursamsi di acara First Investment Day Agricultural Polytechnic Festival 2022 di Kampus Polytechnic Pengembangan Pertanian Kabupaten Malang beberapa waktu lalu. Khususnya kepada petani milenia harus berlatih dan menjadikan pertanian adalah bagian-bagian yang bisa mengangkat arkad dan kesejahteraan bangsa ini. Kementerian Pertanian justru memang saatnya mengajak para petani untuk menjadi petani pengusaha milenial. Petani milenial berorientasi pada kebutuhan pasar atau konsumen dan tidak terpaku pada pola tanam sesuai kebiasaan turun-temurun saja. Kementerian Pertanian berkomitmen cencetak 2,5 juta petani pengusaha milenial di seluruh Indonesia. Pemberdayaan petani milenial dilakukan secara masif melalui beberapa program, mulai dari pendidikan pelatihan, bimbingan teknik pertanian, akses perbankan melalui kredit usaha rakyat atau kur yang digulirkan bawah presiden, hingga dugukan digital sistem pertanian. Kita tidak bisa lagi bekerja seperti yang kemarin. Digital sistem menghubungkan seluruh akses-akses yang ada. Terima kasih.